Hajar TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah SWT Allah telah mengisahkan Luqman menasihati anaknya di dalam surah Luqman ayat 12-19 Yang dimana Luqman menasihati anaknya dengan sebaik-baik nasihat Insya Allah pada hari ini saya akan membacakan penggalan dari surah Luqman dari ayat 12-19 Sebelum saya membacakan surah Luqman Saya akan membacakan beberapa nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya Nasihat yang pertama yaitu menjauhi kesyirikan Karena syirik adalah perbuatan yang volim Yaitu perbuatan volim yang sangat besar Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua Kita harus senantiasa mencintainya, menyayanginya, dan mendoakannya Yang ketiga jika ada orang tua yang melakukan atau mencontohkan sesuatu yang tidak benar Maka jangan ditiru Tetapi kita harus tetap menghormatinya Yang keempat menegakkan amalan utama Seperti solat, puasa, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabar Yang kelima bersikap tawabu' dan tidak sombong Dan yang keenam santun dalam pembicaraan Itulah beberapa nasihat Luqman terhadap anaknya Kita patut mengambil pelajaran di dalamnya Dan semoga kita bisa mengaplikasikan nasihat tersebut Di dalam kehidupan sehari-hari Maka dengan itu mari sama-sama kita membaca dan merenungi surah Luqman ini Semoga kita bisa melakukan dan melaksanakan perintah Allah dengan baik dan benar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُمُّهُ وَهْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهُ ثُمَّ إِلَيَّ مَرُجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُمْ إِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَنٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَعَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقَصِدَ فِي مَشِيكَ وَاغْضُبْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ